Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sejahtera Untuk sahabat-sahabat di Sabrang Pamukkas Dimanapun Anda berada Dan di kesempatan kali ini Saya kembali hadir untuk sahabat-sahabat Yaitu membahas sarana spiritual Mustika Batu Combong Sahabat-sahabat Mungkin di tahun 2021 ini Masih ada sebagian dari sahabat-sahabat Yang mengalami berbagai masalah Problem kehidupan Terutama susah mendapatkan jodoh Susah mendapatkan pasangan Susah dalam hal kerezekian Bisa menggunakan sarana mustika batu combong Manfaat dari mustika batu combong tersebut Selain sebagai sarana untuk Membuka pintu-pintu datangnya jodoh Membuka pintu-pintu jalannya rejeki Menetralisir hambatan kesulitan hidup Bisa juga sebagai sarana Untuk pelet, untuk pemikat, dan pelarisan Ada pun ciri-ciri dari mustika batu combong tersebut Adalah jika batu tersebut digesekkan sesama batu Maka akan mengeluarkan bercikan cahaya atau api Ya sahabat-sahabat Seperti ini Kelihatan ya sahabat-sahabat Ini adalah contoh mustika batu combong yang asli Dan di tengahnya berlubang secara alami Bukan rekayasa ya sahabat-sahabat Mustika batu combong ini Saya dapatkan langsung di lereng gunung Arjuna Sewaktu saya melakukan ritual dan bermeditasi selama 3 hari Ingat ya sahabat-sahabat Batu combong yang asli adalah di tengahnya berlubang secara alami Bukan rekayasa Dan bila batu tersebut digesekkan Sesama batu Maka akan mengeluarkan suatu percikan cahaya api Karena untuk mendapatkan batu combong yang asli tersebut Sangatlah sulit Akhirnya banyak yang dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Ya sahabat-sahabat Mungkin yang butuh sarana spiritual Untuk segera mendapatkan judul Menyateraisi rambatan kesulitan hidup Alangkah baiknya diteliti dulu Sebelum mendapatkan atau memaharkan atau membeli mustika batu combong tersebut Ada pun tata cara untuk memakai batu combong tersebut Cukup dipakai sebagai cincin atau liontin kalung Dan dibawa kemanapun pergi Dan untuk perawatan dari mustika tersebut sangatlah mudah Cukup setiap malam hari batu anda atau malam cumat kliwon Anda oles dengan minyak wangi Di asepin hiu atau dupa Dan dikasih bunga telon Namun jika untuk mendapatkan ketiga sarana tersebut Sulit cukup dioles minyak wangi saja Non alkohol Yaitu lebih bagusnya dioles dengan minyak misi putih Pantangan dari batu mustika combong tersebut Tidak ada ya sahabat-sahabat Karena batu mustika yang asli Tidak ada pantangannya ya sahabat-sahabat Dan bagi sahabat-sahabat Dimanapun anda berada Yang mungkin mengalami berbagai macam problem kehidupan Seperti yang saya sebutkan Masalah asmara Susah jodoh Susah rezeki Untuk menetraksi rambatan kesulian hidup Anda bisa konsultasi langsung Di nomor hp kami 08-233-8157-589 Ingat sahabat-sahabat ya Setiap manusia pasti punya masalah Dan setiap masalah Pasti ada jalan keluar Temukan berbagai macam problem Kehidupan anda bersama saya Di Sabrang Pamukkas Praktisi Spiritual dari Kota Malan Ya sahabat-sahabat Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Karena sudah mengikuti Perjalanan kami di channel youtube Gustaf Rang Pamukkas Dan jika bermanfaat Jangan lupa like share dan komen Untuk membantu agar channel ini Bisa terus berkembang Dan terus berkarya Untuk anda Dan sebelumnya Saya ucapkan Salam Rahayu Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi